untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara download update MSI Afterburner dan RivaTunner Statistic Server langsung saja kita akan pergi website disini dimana kalian bisa menemukan update MSI Afterburner dan RivaTunner langsung saja kita pergi ke websitenya selanjutnya kalian tinggal memilih pada bagian sebelah kanan download MSI Afterburner selanjutnya disini kalian bisa melihat apa saja yang terbaru dari MSI Afterburner versi terbaru sekarang adalah 4.6.6 yang saya gunakan masih versi 4.6.5 sedangkan untuk RivaTunner versi 7.3.5 yang saya gunakan adalah 7.3.5 beta 5 sekarang kita akan melakukan update kita download versi beta ukurannya 37.2 MB sudah selesai sekarang kita akan melakukan Extract selanjutnya kalian tinggal menjalankan aplikasi MSI Afterburner kalian pilih Yes kalian bisa memilih bahasanya OK Next ISF Next selanjutnya disini kalian pilih keduanya jangan sampai aplikasi RivaTunner tidak kalian centang atau tidak dipilih jika tidak kalian centang tentu saja bisa hanya saja kalian tidak akan bisa menampilkan FPS atau data statistik selanjutnya kalian bisa merubah tempat penyimpanan jika sudah kalian pilih Next dan Install aplikasi MSI Afterburner sedang aktif kalian harus meng-close-nya sudah di-close kita ulangi kembali kalian pilih bahasanya bahasa untuk RivaTunner kalian pilih OK Next ISF Next dan Next Next Selanjutnya kalian harus merestart komputer hanya saja saya akan memilih No karena video ini belum disimpan sudah selesai sudah selesai tidak bisa di jalankan kita harus tetap melakukan restart komputer kita kita restart tentu saja kita matikan videonya kita sudah melakukan restart sekarang kita sudah menggunakan versi terbaru versi 4.6.6 beta 3 begitu pula dengan RivaTunner versi 7.3.5 bukan beta kita sedai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih